Intro Kepolisian Gritter Manchester memberikan kabar terbaru soal penyerang Manchester United, Mason Greenwood yang tersandung kasus kekerasan dan pelecehan seksual. Mason Greenwood sebelumnya ditahan oleh Kepolisian Gritter Manchester atau GMP pada tanggal 30 Januari 2022 atas kasus dugaan penganiayaan dan pemerkosaan terhadap pacarnya. Pada tanggal 4 Februari 2022, GMP kemudian membebaskan Mason Greenwood dengan jaminan bersyarat yang akan berakhir pada Sabtu 30 April. Kini, GMP mengkonfirmasi bahwa Greenwood akan tetap berada dalam status bebas dengan jaminan. GMP mengatakan bahwa terdapat pengajuan perpanjangan jaminan untuk Greenwood. Adapun GMP juga memastikan penyelidikan soal kasus yang melibatkan Greenwood masih berlangsung. Pihak Kepolisian akan terus melakukan investigasi terhadap gambar dan video di media sosial berkaitan dengan kasus tersebut. Sejak kasus ini mencuat, Greenwood telah merasakan dampak langsung yang mempengaruhi karirnya. Greenwood dilarang ikut berlatih dan bertanding bersama Manchester United hingga waktu yang belum ditentukan. Selain itu, Greenwood juga mengalami pemutusan kontrak dengan sponsornya, Nike. Greenwood juga tidak lagi muncul di sejumlah video game seperti FIFA dan eFootball Pro Evolution Soccer atau PES. Terima kasih telah menonton!